Halo semua, selamat datang di channel Akang Sharing Di video kali ini, Akang ingin share tentang file manager terbaik di Android TV So pasti, ini adalah file manager terbaik versi Akang Sharing Apa itu? Yuk, langsung saja simak videonya Oke, yang pertama kalian buka aplikasi Google Play Store-nya Di Android TV kalian atau di Google TV kalian Kemudian kalian cari aplikasi yang namanya CX File Explorer, seperti ini Nah, gambarnya itu seperti ini Jadi ada folder, ada tulisan CX-nya Nah, ini kalian install terlebih dahulu ya Ini adalah aplikasi file manager terbaik menurut Akang ya Oke, jika sudah kalian install, kalian buka aplikasinya melalui dashboard Android TV-nya Seperti ini, kalian klik OK Nah, nanti CX File Explorer ini akan memberikan policy ya Nah, ini kalian next saja Kemudian ini juga CX Explorer ini akan meminta akses untuk mengakses storage Android TV kalian Ini kalian next saja Kalau ada notifikasi seperti ini Allow CX File Explorer to akses foto media file on your device Kalian pilih allow Nah, di sini kalian bisa melihat Ada beberapa fungsi di file manager ini Contohnya, analyze Nah, kebuatan dari file manager ini bisa analyze internal storage Android TV kalian Kalian bisa cek demand storage ini Kemudian klik more Nah, kalian bisa tahu nih Folder mana yang memakan storage paling banyak Nah, di sini ada DCIM Nah, ternyata jepek ini Ada 1 MB, 1 MB, kemudian 600 KB Kemudian di sini ada download Nah, jadi bisa kalian sortir atau kalian hapus file-file yang sudah tidak digunakan Ini adalah fitur yang pertama Fitur yang kedua adalah di sini kalian bisa lihat ada 3 tab Local, library, dan network Di local kalian bisa melihat main storage, SD card, download, apps, dan recycle bin Jadi, sudah ada tempat sampahnya nih Tersendiri Nah, di main storage kalian bisa melihat semua folder yang ada di internal storage Android TV kalian Contohnya seperti ini ya Nah, kalian bisa cek file apa saja yang ada di folder-folder di internal storage Android TV kalian Contohnya seperti ini Dan download seperti ini Nah, kalau misal kalian coba di delete ya Ini di klik Kemudian kalian delete seperti ini Nah, di sini ada permanently delete Oke, cancel seperti ini Kalau misal permanently delete ini tidak tercentang Berarti file ini akan masuk ke folder recycle bin atau folder sampah Ini sudah akan hapus ya Kita cek di recycle bin Nah, ini adalah file-file yang tadi kita delete Jadi ditampung terlebih dahulu di tempat sampah Nah, untuk menghapusnya kalian bisa klik empty Oke Nah, jadi Kalau ada file yang menurut kalian penting Tapi terhapus bisa kalian restore dari recycle bin Kemudian di sini ada folder SD card Untuk melihat folder-folder di dalam SD card Kemudian ada folder download Ini juga folder download yang ada di internal storage Android TV kalian Dan apps Ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di Android TV kalian Kemudian Ada yang namanya tab library Library ini Ini adalah kumpulan file berupa audio, image, video, dokumen, dan new file Atau file baru ya Jadi kalau kalian cek di image Nah, di sini adalah image-image yang ada di internal storage kalian Kayak gini Nah, kalau kalian pilih folder audio Dan nanti akan tampil audio-audio seperti MP3 atau M4A dan lain-lain Video juga sama seperti itu Oke Kemudian ada network Nah, ini nih Ini fitur paling penting di file manager untuk Android TV Di sini kalian bisa Mengintegrasikan Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box Dengan akun yang sudah kalian miliki Jadi nggak perlu lagi kalian buka-buka Google Drive Pakai aplikasinya si Google Drive Contohnya seperti itu Dan di sini ada remote Remote ada local network, SMB, FTP, SFTP, dan WebDAV Fungsinya apa saja Di next video akan-akan jelaskan Cara menggunakan semua Fitur yang ada di sini Oke, jadi inilah file manager terbaik Menurut Akang Sharing Oke, cukup sekian tutorial kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mengembangkan channel Akang Sharing Dan see you next video 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 sub indo by broth3rmax